Bapak Ibu lihat kan posisinya tong ini, ada perbedaan nggak? Ada, gimana? Ini ada pintunya? Tidak ada pintu Padahal dua-duanya sama-sama kedap udara Kita perhatikan di setiap dindingnya itu nggak ada bolongan lagi Ada paraloid Paraloidnya tutup Coba ada lubang nggak? Nggak ada Namanya apa? Namanya apa? Tadi baru jelasin Namanya adalah an-air op Oh air, air, bentar Karena emang yang saya alamin Kompos an-air op atau an-air op-nya Itu lebih bagus yang air op Kenapa ini ada pintunya dan ini tidak? Memang desainnya berbeda Yang sebelah kanan saya yang punya pintu Ini lebih ideal untuk ibu-ibu rumah tangga Kenapa? Karena ibu-ibu rumah tangga itu biasanya ngotong-ngotong Enaknya kayak gitu ya Potong-potong taro aja Gak usah pakai cacah lagi kan Nah, taro-talo numpung-numpungin Jadi pas lagi panen itu diambilnya itu disini Bawahnya Ambil Tutup lagi Disin lagi tau Kalau ini Kita manen otomatis kita kekuatan Itu perbedaannya Nah Ada metode yang simpel lagi Bukan saya bilang buat orang pemalas ya Buat orang yang sibuk Masih inget coklat hijau? Masih? Nah, desainnya itu adalah Coklat, hijau, coklat Itu gak perlu diapa-apain lagi Biarkan dia berproses sendiri Itu butuh waktu 3 bulan Cium lama? Tapi buat orang yang gak punya waktu Itu bisa dilakukan Ya kan? Sedangkan kalau misalnya Sampah kalau kita biarkan begitu aja Apakah dia jadi pupuk? Jadi Tapi lama, betul Setengah tahun lebih 7-8 bulan Jadinya Oke? Disini Kita punya Sampah organik Yang Memiliki kadar kandungan N Nitrogen Nah, disini kita punya karbon Kemudian kita punya bahan bakunya M4 Dan disini ada Air Air ini kita pakainya Sengah liter Tergantung dari bahan baku Sampahnya Disini kita pakai M4 Biasanya saya pakai takeran ini Satu tutup Dicampur dengan satu liter air Nanti kita Itu katen Enggak Pak Bisa diminum Pak Oke, kita pakai setengah Tutup Karena 500 ml Itu untuk berapa kilogram sampah Pak? Tergantung dari jenis sampah Pak Jadi Sampah Jadi kita mau olah sampah nih Kita lihatin dulu nih Kombinasian sampahnya itu Kalau sampahnya itu memang Kadar airnya tinggi Semua Itu air patah Cukupnya aja Pokoknya intinya lembab Catatan lagi Kalau misalnya Di bawah Kadar air itu di bawah 40% Kita membutuhkan air Boleh pakai air biasa Boleh pakai M4 kembali Tapi kalau misalnya Kadar airnya di atas 60% Kita membutuhkan sampah Yang Memiliki Karbon Atau Yang daya airnya sedikit Oke, jelas Kenapa sih kalau seperti itu? Karena kita harus jaga kadar airnya Kalau kadar airnya tidak kita jaga Saya ngejamin Kompos ibu akan Atau apa Akan bermasalah Yang pertama itu adalah bau Sudah pasti keluar Jadi jangan heran Kalau misalnya Kita ompos Dengan sendirinya Itu mengeluarkan bau yang tidak sedap Karena kadar air tidak kita jaga Tai keboh ya? Tai keboh masih enak pak Buat saya kalau Tai keboh itu Harta karun Buat saya Karena Pada saat kita bikin kompos Terus kita ngeliat ada kotoran sapi Puh, saya fermentasi lagi Gabungin Nikatin lagi kualitas Nah itu Jadi Ada Kita pakai bahan apa Untuk apa Jadi dari asal Balik ke asal Contohnya gini Misalnya kita ngolah sampah Yang jenisnya Sayur-sayuran doang Coba Pupuk itu buat jual Saya jamin Tidak terlalu bagus Tapi kalau misalnya kita Fermentasiin semuanya Itu Pupuk kita Dipakai buat tanaman apa aja Oke Kita balik lagi ya Di sini Yang ideal itu 50-60 Nanti kita akan Secara manualnya Kita akan Kita akan Pakstikan pak Di sini kita akan Lihat bagi bu ya Gila Yang PVC Yang Lu Kau